I just wanna be somebody to someone, oh, I wanna be somebody to someone, oh, I never had nobody in the road, oh, I wanna be somebody Hai semua, Assalamualaikum, video kali ini seperti biasa aku bikin kegiatan rutin harian aku lagi Sebelumnya aku mohon maaf karena seminggu kemarin aku off gak bikin video karena kebetulan anak-anak juga lagi pada sakit Dan Alhamdulillah sekarang udah pada sehat ya, semoga teman-teman semua juga sehat semua, amin Jadi pertama ini aku mau buka paket dulu, oh iya aku mau ngingetin hari ini puncak 44 Mega Shopping Day Jadi ada gratis ongkir Rp 0 rupiah, serba seribu dan diskonnya sampai 99% Jadi kalau kalian mau belanja sekarang juga mumpung lagi banyak diskonnya teman-teman Jadi buat teman-teman yang lagi nyari keperluan untuk ramadannya juga Langsung aja check out belanjaan kalian sekarang juga Nanti untuk link landpage-nya 44 Mega Shopping Day aku bakalan taruh di description box aku Jadi barangkali ada barang yang lagi kalian cari dan mumpung lagi diskon itu kan lumayan banget ya teman-teman Nah ini pertama ada rak sabun, harganya itu Rp 25.500.000 Jadi ini udah ada tempelannya, ini gak perlu dibor ya teman-teman Cara pemasangannya juga gampang, terus plastiknya juga bagus Nah bentuknya seperti ini ya Ini aku pilih yang warna biru, biru sama abu-abu gitu Dan ini warnanya cantik banget sih Nah disini ini naruhnya seperti ini, pokoknya pemasangannya gampang Dan ini cukup pokok ya teman-teman Jadi ini nanti bisa untuk naruh handuk gitu Handuk kecil Atau kalau misalnya kalian mau taruh di rak bumbu juga ini bisa banget Nah yang kedua ini ada dispenser pasta gigi Harganya Rp 15.000.000 aja Murah banget kan Nah ini aku pilih warna yang putih abu-abu Untuk pilihan warnanya juga macam-macam ya Kalian pilih aja Nah ini udah ada tempelannya juga Jadi kalian langsung tempelin aja ke tembok Pemasangannya gampang banget Terus nanti untuk cara kerjanya sendiri seperti ini Nah gitu nanti pasta giginya langsung keluar sendiri gitu Terus selanjutnya ini ada sikat WC Silikon Harganya murah banget cuma Rp 13.500.000 Dan ini warnanya minimalis banget kan teman-teman Jadi kemarin itu aku mau beli dan harganya masih di Rp 36.000.000an gitu Ukurannya 30x30 Cara pemasangannya juga gampang Jadi ini agar kamar mandi kita tidak licin gitu ya teman-teman Ini penting banget sih buat yang punya anak kecil atau yang punya orang tua gitu Oke sekarang aku mau masak MPAC untuk anak aku dulu Jadi sekarang itu mahrip ya teman-teman Aku lagi nyiapin makanan untuk makan malam suami dan untuk makan anak aku Kenapa masaknya malam-malam Karena kebetulan MPAC yang tadi siang itu udah habis Jadi ini aku masak lagi dan kalau nanti sisa bakalan untuk sarapan pagi gitu untuk anak aku Nah ini untuk menunya sendiri masih 4 bintang sama Cuma untuk protein hewalinya yang aku ganti-ganti Kadang salmon, kadang daging sapi Terus kadang juga pakai udang gitu ya Pokoknya seadanya di kulkas Nah ini capcahnya udah mateng Terus lanjut nanti aku mau bikin ayam crispy untuk lauknya Mohon maaf ya teman-teman kalau videonya aku cepet-cepetin Karena kalau gak dicepetin itu bakalan lama banget Nah ini aku lagi rajin Jadi pas masak itu sambil ngelap-ngelapin kompor Jadi memang kadang lagi rajin gitu ya Kadang juga males Tapi seringnya sih males sih Maksudnya untuk beberes seperti itu Biasanya aku lakuin gak pas lagi masaknya gitu Tapi pas ngebersihin semua Aku tipenya orang yang total gitu ya Kayak misalnya pas aku cuci piring Biasanya setelah aku cuci piring itu Semuanya aku lap-lapin semua gitu Sampai kompor-kompornya Tapi kembali lagi ke mood gitu Kalau moodnya lagi bagus ya semua bersihin Kalau pas lagi gak mood Atau lagi anaknya nangis gitu ya Ya udah mau kotornya kayak apapun Gak mau aku pegang gitu Jadi nanti sebentar lagi kan Ramadan Kalian udah nyiapin apa nih untuk Ramadan kalian Kalian lebih prepare untuk nyiapin ibadahnya Atau lebih ke menu-menu yang akan dimasak Pas buka dan sahur Jujur ya aku awal-awal itu pasti masih mikirnya itu Untuk menu buka dan sahurnya gitu ya Tapi dipikir-pikir kok ibadahnya aku kurang maksimal gitu Apalagi nanti ditambah dengan satu anak lagi Kemungkinan aku bakalan lebih cape banget gitu ya Jadi aku sekarang mau yang praktis-praktis aja Pokoknya aku mau siapin makanan yang cepat saji aja Yang penting ibadahnya aku gak terlewat Nah ini buburnya udah mateng Jadi nanti bakalan aku cupar biar pas nyaringnya lebih gampang Dan masakan aku juga ini udah mateng Capcay dan ayam crispy Untuk sambalnya aku pake sambal sasetan aja Ini udah enak kok Lanjut setelah makan aku mau cuci piring dulu Biar semuanya bersih Pokoknya tonton terus kegiatan aku ya teman-teman Jadi di video ini kalian bisa melihat bahwa Masakannya sedikit tapi cuciannya itu banyak banget Aku juga heran kenapa setiap kali masak itu semuanya kotor gitu Kalian pernah mikir gak sih Dan semuanya itu harus dicuci lagi Karena besok kalau gak dicuci gak bakalan ada piring lagi Jadi semuanya harus bersih Dan tentu saja untuk sing-singnya juga bakalan aku cuci Karena kalau gak dicuci itu bakalan bikin cici gitu Jadi memang paling enak itu kalau semuanya dikerjain sendiri ya Kalau nyuruh orang juga gak bakalan sampai sesing-singnya juga dibersihin sih Lanjut karena aku lagi rajin Jadi aku mau bersihin semuanya Pokoknya seperti ini kegiatan aku di malam hari Karena aku lagi kepengen banget rumah aku serba rapi serba bersih Jadi mau gak mau anak-anak aku titipin ke suami Dan aku meet time-nya dengan bersih-bersih gini aja udah seneng banget Jadi sebenernya meet time-nya ibu rumah tangga itu gampang banget ya teman-teman Dengan beberes kayak gini tanpa harus ada gangguan dari manapun gitu Itu tuh udah seneng banget menurut aku ya Gak tau sih kalau kalian Kalau aku sih aku seneng untuk beres-beres rumah gitu Asal gak ada tangisan anak-anak gitu ya Karena kalau misalnya pas lagi beberes terus ditangisin atau diganggu yang lain gitu tuh Kayak ngerasa ah udah ah capek banget dan ngerasa lemes Dan ngebuat mood untuk beresnya lagi tuh lama lagi Akhirnya berantakan lagi Suka gitu gak sih teman-teman Jadi memang yang paling susah adalah menjaga mood Karena ketika moodnya bagus itu kita langsung kerjain apapun yang kita bisa Soalnya kalau misalnya pas lagi gak mood Bakalan lama banget kerjain apapun juga gak bakalan bisa ya gak sih Nah ini dia aku ngelap-ngelapin tempat bumbu juga Pokoknya semuanya aku bersihin Terus lanjut ini aku mau ganti lap Ini lap baru ya Ini aku mau bersihin atau aku lap-lapin yang tadi masih basah Biar semuanya aku mau masuk-masukin ke tempatnya masing-masing Jadi aku keringin Dan ini lapnya aku rekomendasiin banget ke kalian Pecinta yang suka ngelap-ngelap Pokoknya kalian wajib punya lap ini Karena harganya murah Terus gampang banget untuk ngelap-ngelapin tuh bersih semuanya Untuk kaca, untuk piring semuanya pokoknya nyaman banget pake lap ini Harganya cuma 36 ribu dan isinya tuh 10 Nanti untuk link pembeliannya aku taruh di description box ya Terus disini juga aku pake kayak apa ya Penyekat gitu ya Pokoknya aku beli ini Harganya cuma 70 ribuan apa 60 ribuan gitu Tapi berfungsi banget Jadi lebih rapi gitu Terus untuk piring-piringnya juga aku lap-lapin Ini lapnya tuh merek bagus Nah gelas-gelasnya juga aku lap-lapin Pokoknya semuanya aku lap-lapin Biar langsung aku taruh Jadi gak ada piring di meja dapur gitu Lagi rajin Biasanya juga gak pernah masuk-masukin lagi ke tempatnya Makanya aku jarang foto dapur gitu sih Nah ini aku untuk naruh-naruh gelas Ini aku taruhnya disini Yang sebelahnya gas Terus untuk piring-piringnya aku taruh di atas sini Jadi piring-piringku sebenarnya gak terlalu banyak gitu ya Tapi kok ya pasti sampai habis terus gitu Pas masakku sampai habis terus Aku juga heran teman-teman Nah sendok-sendok aku taruh disini Di laci-laci kecil ini Terus untuk centong Untuk spatula Aku taruhnya disini Gitu deh Dan tereng Dapur aku udah rapi Jadi kalau gak ada yang nempel di atas dapur tuh Rasanya kayak dapurnya bersih banget gitu teman-teman Jadi kayak lapang banget gitu ya Jadi melihat dapur seperti ini tuh Bikin semangat masak lagi besoknya Oke selanjutnya Ini aku lagi ngasih teh anget buat Aira Karena dia lagi pengen teh Karena dia lagi flu gitu Terus pengennya minum yang anget-anget Jadi aku kasih teh Kegiatan selanjutnya adalah membacakan buku Jadi kegiatan membaca buku ini untuk anak-anak itu sangat penting Dan manfaatnya itu banyak banget teman-teman Bisa untuk mencerdaskan anak gitu ya Terus bisa untuk menggali imajinasi anak Pokoknya manfaatnya luar biasa sih Menambah kosa kata juga untuk anak Oke paling segitu aja untuk video aku kali ini Semoga videonya bermanfaat Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Thanks for watching Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax